Info penting untuk warga yang akan berkendara di jalanan Jakarta. Pemerintah Provinsi, Pemprov, DKI Jakarta akan menerapkan kembali razia tilang untuk kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi mulai 1 November 2023. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, DLH, DKI Jakarta Asep Kuswanto dikutip dari kompas.com. Kendaraan yang tidak lulus uji emisi akan dikenai denda tilang Rp250.000 untuk kategori sepeda motor dan mobil Rp500.000. Ini sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LLAY, khususnya Pasal 285 Ayat, 1, dan, 2, dan Pasal 286. Sebelumnya, razia uji emisi pernah dilakukan pada September 2023. Namun kegiatan itu dihentikan untuk dievaluasi. Setelah evaluasi, razia uji emisi ini kembali dilanjutkan dengan beberapa penyempurnaan dalam pelaksanaannya, ujar Asep. Nah, agar tidak kena razia, segera uji emisi kendaraan Anda ya! Terima kasih telah menonton!